Hai Oke selamat pagi ya tetap semangat hari ini gua ditemanin oleh beberapa pemuda-pemuda Kalimantan Selatan nih pemuda Kalimantan Selatan dan posisi kita sekarang lagi ada di mana bandara sampe migo enggak gua bawa lagi bandara Samsudinur ya lu kayaknya lu naik pesawat kalau di evakuasi nanti kayaknya pakai Boeing pakai Boeing 737 jadi lapar ya yang makan habisin sarapan-sarapan dia itu di pasal seribu yang di rumah seribu jadi kapan pada ini beli rumah disitu di mana di rumah seribu kalau gua mau di Jogja aja di Kalimantan Selatan kan hanya traveling-traveling aja ya ini mau ngambil istri baru lagi ini bagiannya disini jadi bagaimana Pak perasaannya selama Bapak ada di Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan nih kalau untuk kotanya kota agamis lah ya orang-orang suka dengan nuansa agamis tapi Bapak pengalamannya seperti apa selama traveling di Kalimantan Selatan luar biasa ya luar biasa sekali Kalimantan ini ya banyak sekali tokoh-tokoh kalau masyarakatnya lama-rama lama-lama ya kalau cuacanya dia kadang-kadang panas tropis ya kayak cuaca tropis ya tiba-tiba hujan gitu ya bener-bener siap-siap payung mana-mana sebawa payung semangat ya Pak semangat tetap harus semangat hidup terus berjalan hidup terus berjalan hidup itu perjalanan bukan pelarian kalau pelariannya dikejar anjing ya ya Pak benar Pak pelarian sekarang ini kita harus mengejar mending oke masih di Bandara Samsudinor ya di kesempatan pagi hari ini suasananya mendung dan ini dalam rangka mengantar sahabat untuk perjalanan pulang ya ke Palembang transit ya Banjarbaru transit Jakarta ya Pak Surabaya Oh Tansinya Surabaya Juanda ya Oh saya pikir tansinya ke Jakarta enggak Surabaya paling lama gua nih Iya ya Masyarakat Irgantara nama ini Masyarakat Irgantara ya Oke jadi pagi hari ini kita semua mengucapkan terima kasih ya Pak dan mohon maaf lah kalau saya pribadi kalau ada salah ya Pak tetap semangat dan saya tunggu kabar sukses ya dari kota Palembang Capa minta quote-nya dulu hari sebelum saya berangkat? Quotes sehari ini sih ya tetap semangat aja Pak jangan nyangkuh pernah ke Kalimantan kalau belum berhasil ini berarti gua lulus ya berhasil Kalimantan ini geng ini suasana Bandara Samsudinor ya di Kalimantan Selatan yang slowly ya nih hidupinnya enaknya begini nih enggak terlalu rame enggak terlalu banyak orang gitu kan selamat datang di Kalimantan Kalimantan Selatan ya dan kalau mau tahu pemuda-pemuda Kalimantan Selatan nih nih ya kan ini kan semangat Kalimantan Selatan oh ini habis konser kayaknya oh dia habis-habis konser ya ini perlunya ini nanti lah kapan-kapan gua terbang dalam rangka ini seminar bukan penugasan saya mau ke ATM dulu Pak ada dalam jadi seperti ini ya suasana di Bandara Samsudinor kota Banjarbaru ini adalah terminal keberangkatan sih di situ tempat check-innya dan gua baru dari ATM Center ya jadi kalau ATM Center ini posisinya dekat dari Alfa Express sekarang gua mau keluar ya karena gua bukan mau penerbangan sih hari ini cuma ngantar teman aja ini bandaranya besar bagus ya 24 jam Bandara Internasional Samsudinor ya itu tempat check-innya tuh kondisinya juga enggak terlalu rame-rame banget sih tapi justru gua suka ya kalau terbang dari tempat-tempat yang enggak terlalu sibuk banget gitu ya dan sekarang gua mau keluar ya ini pintu keluar ini exitnya nih ini posisi pintu keluarnya disini juga udah ada KFC ya ada KFC situ ada roti O juga fasilitasnya sih udah mulai lengkap sih ya banyak tenan yang buka ya jalan itu matahari matahari ini ya bersinar sunsetnya bagus juga dari sini view-nya nah ini bagus nih suasana pagi ya ini kayaknya bagus nih buat foto-foto nih tuh matahari terbit ya sunrise jadi ini masih jam 6.30 ya setengah tujuh pagi beginilah suasana di bandara samsudinur ya ini bagus juga nih samsudnya nih geng nah kalau tampak view-nya seperti ini geng nah ini view-nya nih ini view-nya kayaknya bagus nih foto-foto disini nih matahari terbit di depan bandara samsudinur kota banjarbaru geng ini di tahun 2023 di bulan Juni ya geng oke sekarang kita sedang berada di daerah bandara samsudinur ini di tempat check-in ya di tempat check-in dan thank you banget ya buat lu semua yang sudah nonton video gua disempatan kali ini tetap sehat semangat kita berjumpa lagi di video berikutnya see you next time